yang katanya Down syndrome, yang katanya spesial, balik lagi, gak semua orang itu suka dengan anakku. Hola netizen yang tercinta. Sosok Nadia Safira atau Nansaf tengah ramai di perbincangan publik dan viral di media sosial. Nansaf jadi sorotan setelah kontennya tentang pencukur anaknya viral di media sosial. Nansaf pun dihujat sejumlah netizen yang berbakti lantaran disebut tidak seharusnya mengkontenkan kejadian tersebut dan membuatnya viral di media sosial. Di akun TikToknya, Nansaf telah meminta maaf dan mengaku untuk lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Sebagai informasi, Nansaf adalah pemilik brand skincare atau produk kecantikan Camille Beauty. Ia mendirikan brand skincare tersebut pada tahun 2018 lalu. Kini, namanya banyak disorotin netizen yang budiman setelah konten videonya yang keberatan atas seorang pencukur anaknya viral di media sosial. Sejumlah netizen yang berbakti menyebut bahwa hal tersebut tidak harus dibuat viral dan dibuat menjadi konten. Nansaf pun telah meminta maaf atas kejadian tersebut. Dan masukan-masukan teman-teman semua itu udah aku baca dan aku akan pelajari untuk kedepannya. Di sini aku sama sekali tidak berasa benar atas sikapku yang selalu gagabah ini. Dan kedepannya aku bakal lebih bijak untuk menggunakan sosial media. Di sini aku hanya seorang ibu yang dimana aku berusaha memprotect anak aku. Tapi ternyata caraku salah. Harusnya aku ngomong langsung. Tapi ini kenapa aku malah upload di sosial media. Itu aku mengaku aku salah. Dan di sini aku juga bertanggung jawab penuh kalau si ibu akan back-back aja di salon tersebut. Karena kita sudah kontakan. Dan untuk aku dan pihak salon tersebut sudah clear. Kita sudah saling kontakan. Dan sekali lagi aku benar-benar sangat menyesali perbuatan aku karena aku sangat amat kegabah. Sekali lagi aku benar-benar minta maaf atas kegaduhan yang rame ini. Aku sebagai orang tuanya ibu benar-benar meminta maaf sekali atas kejadian ini. Sekali lagi ini memang salah aku. Terima kasih semuanya. Aku akan belajar dari hari ini untuk kedepannya. Masukan teman-teman akan aku pelajari dengan baik. Aku minta maaf sebesar-besarnya karena ini jadi rame sekali. Masih banyak semuanya. Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bagus sih masih bisa merasa apa yang sudah dilakukan itu tidak benar. Ini bisa dijadikan sebuah pelajaran ya buat ibu-ibu yang bawa anaknya potong rambut. Kalau sudah tahu kondisi di situ tidak memungkinkan. Dan anaknya sudah nangis segala macam. Sudah tantrum anaknya sudah tidak nyaman. Di stop saja. Kalau takut anaknya kenapa-napa. Langsung bayar pergi. Kalau enggak bawa ke tempat potong rambut yang memang sudah biasa menangani anak kalian tersebut. Ibu mana sih yang mau anaknya kenapa-napa. Tapi kita harus pikir di posisi si ibu yang cukur itu. Dia pegang keke gitu tuh supaya apa. Anak kalau potong rambut kalau lagi nangis tantrum itu kepalanya pasti goyang-goyang. Dan dia yang dipegang ibu cukur itu kan tajam gitu loh. Mungkin takut anak-anak si kakak ini terluka atau apa. Karena nggak semua orang tukang cukur itu potongannya itu caranya sama gitu loh. Pasti berbeda-beda. Paling bagus sih langsung bawa ke tempat langganan aja gitu loh. Lebih bisa kita nyaman. Bisa dipercaya atau kayak gimana. Terus kita juga jangan merasa kita punya banyak follower. Kita terkenal. Kita udah viral. Apa yang kita posting itu. Bakalan dapat respon baik dari netizen. Yang paling penting sih jangan terlalu haus validasi ya. Menjadi seorang konten kreator. Apapun yang kita posting kita harus mikir ulang ya. Jangan sembarangan. Di sini aku baca komen-komen kalian. Dan aku paham banget gimana perasaan kalian. Awalnya aku senang banget sama konten kakaknya. Karena dia sering sedekah gitu kan. Suka sharing ke orang-orang. Terlebih sering di video ini atau gimana. Ya nggak apa-apa. Semua orang punya cara masing-masing. Karena niat kita terhadap orang lain itu hanya Allah yang bisa bilang. Tapi dari kejadian kemarin. Yang kejadian cukur-mencukur itu. Aku agak sedih sih. Sedihnya karena. Kenapa ada orang yang memanfaatkan popularitas dia. Untuk menjatuhkan orang lain. Kalaupun memang ada rasa nggak nyaman. Kenapa nggak ditegur pada saat kejadian itu. Memang ya popularitas itu kayak dua mata pisau. Yang kadang menguntungkan kita. Dan kadang juga bisa menghancurkan diri kita sendiri. Makanya aku juga pun. Followers aku yang nggak seberapa pun. Aku selalu mikir dalam mengeluarkan konten-konten. Aku juga punya pengalaman yang sama. Waktu itu aku pernah makan di salah satu resto yang ada di Bandung. Pada saat itu aku nemuin lalat di makanan itu. Kalau aku memang pengen gitu. Aku bisa aja nge-videoin itu lalat. Terus aku viralin. Terus aku spill resto itu ada di mana. Bisa aja kayak jadi makanan netizen gitu kan. Tapi pada saat itu aku berpikir. Kenapa aku nggak tegur dulu. Mungkin ini salah satu kekeliruan atau ketidaksengajaan yang nantinya bisa diperbaiki. Lagi respon dari karyawannya bagus. Why not? Kalau misalkan aku tiba-tiba viralin itu resto atau makanan yang disajiin itu nggak bagus gitu kan. Ya kita nggak pernah tahu. Kedepannya bakal kayak gimana. Karyawan-karyawan di sana juga orang yang mungkin menghidupi dirinya sendiri atau bahkan keluarganya. Oke aku nggak mau menggunakan followers aku atau mungkin kemampuan aku untuk bisa menyubarkan apapun di sosial media untuk merugikan orang lain. Kadang memang kita perlu bijak banget dalam mengeluarkan konten-konten. Karena sekarang gampang banget. Dikit-dikit FGP, dikit-dikit diketahui orang banyak. Guys mungkin itu tuh bagi orang yang simple banget ya. Cuman sekedar tegur-menegur gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu efek dibaliknya tuh kayak gimana. Mungkin seorang ibu yang lagi menghidupi anaknya yang nantinya kalau misalkan dipecat dia mau makan apa. Kak, kalian yang punya popularitas, punya kekayaan, ya kalian bakal hidup biasa-biasa aja. Tapi orang yang makannya dari pekerjaan itu nanti kalau misalkan ditegur dari atasan dan tiba-tiba harus dipecat. Mereka mau melanjutin hidup kayak gimana. Sedangkan cari pekerjaan sekarang tuh susah. Ada sebuah kalimat yang bilang, aku tuh orangnya nggak enakan. Kak, kalau memang orang nggak enakan dengan nyebarin itu ke sosial media tanpa nge-sensor muka ibunya, itu lebih jahat lagi menurut aku. Semua orang bakal tahu, semua orang bakal lihat. Mungkin ibunya punya anaknya-anaknya bakal malu, ibunya mungkin nggak percaya diri lagi untuk cari pekerjaan di tempat lain. Dan masih banyak lagi dampaknya yang bahkan merugikan orang itu. Aku nggak benar menjatuhkan siapapun, ini sebagai bahan pelajaran untuk kita semua lebih rendah hati. Ini sebagai bahan pelajaran kita untuk lebih bijak dalam bertindak. Jadi jangan kita mempersulit lagi hidup orang lain, atau bahkan menghambat rezeki orang lain. Karena bukan cuma dia yang ingin hidup, tapi ada keluarga, anak-anak, 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 saudara yang harus bertahan hidup dari pekerjaan yang dia milik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, semoga kalian bisa memetik hikmah dari apa yang aku ceritain. Happy birthday! Zaman sekarang itu tuh sebenernya tuh gampang ya guys ya, ketika kita terkenal dengan kebaikan kita, dengan kita yang sering berbagi kepada orang lain, sering berbuat baik kepada orang lain, dan segala macem nih. Tapi, ketika ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, kita viralin, kita post, diakuin sosial media kita agar orang tersebut itu tuh malu gitu. Tetapi nih, ketika tanggapan netizen itu tidak sesuai ekspetasi dia, dia gampang saja tinggal bikin tuh klarifikasi minta maaf kepada netizen. Kalau kata gue ya, dia kan punya mulut nih, kita punya mulut dan segala macem. Ketika ada seseorang yang salah dengan diri kita, ketika ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, kita tegur, kita omerin dulu di situ. Nggak usah lah, kita nge-post, kita viralin, segala macem. Lo, apa namanya, berharap apa sih? Berharap apa? Ketika netizen itu semua berbalik arah, yang dimana netizen itu membela orang yang dia viralin itu, dia klarifikasi minta maaf kepada netizen dan segala macem. Kalau kata gue ya, daripada dia minta maaf kepada netizen nih, yang dimana netizen itu tuh bukan satu atau dua orang, tetapi ribuan orang. Jadi, tujuan dia minta maaf kepada netizen itu, kepada netizen yang mana nih? Kepada yang mana gitu? Daripada kepada netizen, mending kepada orang yang dia viralin gitu. Kan kita tidak tahu tuh, ketika kita memviralkan orang tersebut, dampaknya buat orang tersebut itu tuh seperti apa gitu. Takutnya nih ya, ketika kita memviralkan orang tersebut, orang tersebut itu apa, rezekinya jadi surut gara-gara kita viralin, gara-gara dia tuh gimana-gimana. Bisa saja orang tersebut itu jadi malu, mentalnya down atau segala macem. Kan kita tidak tahu, zaman sekarang itu tuh perasaan orang, apa yang orang pikirin, gue tuh tidak tahu gitu. Maksud gue tuh gini loh, jangan mentang-mentang lu punya kuasa, lu punya nama yang besar gitu di, apa namanya, di sosial media gitu. Jangan, jangan menyalahgunakan kekuasaan lu buat menjatuhkan orang lain gitu. Tapi pikirin dulu nih, dampak ke depannya ketika kita memviralkan orang itu apa gitu. Jangan, jangan orang punya salah viralin. Orang punya salah, orang, semua orang tuh harus tahu, meminta simpatik kepada netizen atau segala macem. Netizen zaman sekarang itu sudah pada pinter, bukanlah bodoh lagi gitu. Bukan yang hanya melihat saja tuh, oh begini percaya, begini percaya gitu. Enggak, netizen sekarang itu sudah pada pinter gitu. Mereka itu tahu, mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang harus dibela dan mana juga yang harus disalahkan. Jadi pinter-pinter lah dalam, apa namanya, menggunakan kekuasaan gitu. Jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan sehingga merugikan orang lain. Begitu. Kak, coba deh mulai berpikir gini. Gak semua orang itu suka dengan anakku. Terlepas dari brandingnya selucu apapun, seimut apapun, yang katanya Down Syndrome, yang katanya spesial. Balik lagi, gak semua orang itu suka dengan anakku. Nah nanti ketika kakak sudah berpikir seperti itu ya, kita sebagai orang tua ini bisa lebih hati-hati lagi ketika berperilaku. Dan kita sebagai orang tua ini sebenarnya punya kendali penuh atas apa yang terjadi di sekitar anak kita. Anakku yang gak Down Syndrome aja pernah kalau dikauh cukur, dikauh cukur, nih palanya dikenceng, bener-bener kenceng banget nih pegangnya. Ya tujuannya biar gak kena mesin cukurnya. Kalau kita mau berpikir lebih damai. Tapi yang sebagai orang tua tahu sih, emosional. Tapi balik lagi, kita sebagai orang tua punya kendali penuh atas apa yang terjadi di sekitar anak kita. Kalau kita sudah berpikir, gak semua orang suka dengan anak kita meskipun anak kita spesial, Down Syndrome. Kita bisa jadi lebih bijak dalam memposting sesuatu apalagi influencer. Kita harus berpikir, nanti kalau kita mengambil langkah ini, posting video ini nih kira-kira berimbang negatif gak buat orang lain gitu ya. Nanti kira-kira nih anakku jadi dihujan gak ya? Kan ada tuh di luar sana tuh banyak kan yang gak suka sama anakku. Kira-kira gimana ya? Sebagai orang tua harusnya berpikir seperti itu. Ya tadi balik lagi ya, menjadi orang tua itu sulit. Kita pun juga masih pertama kali jadi orang tua. Masih sama-sama belajar. Sama seperti anak yang juga belajar ya kan. Dan kita sebagai netizen juga belajar lah ya. Jangan yang sampai komen seperti ini. Harus disuntik. Bius dulu gak sih? Itu sedih lah. Karena disini tuh sebenarnya yang salah bukan si bayinya. Nah tapi orang tuanya kurang bijak itulah pokoknya ya. Dan yang terakhir Kak, emang hidup ini perlu uang. Tapi gak semuanya bisa diberesin dengan uang. Sekian terima kasih. Sub indo by broth3rmax